Intro Selamat datang lagi di AVFG Jadi tiap kali ini kita bakal ngelanjutin series Chesterfield Master League Pass 2019 Dimana kita bakal mainin matchday ke-23 Dimana kita akan menjamu Leeds United Di pertandingan pertama kita terus akan menghadapi Whole City Di pertandingan kedua kita di matchday ke-24 Dimana kita akan bermain away di kandang mereka Di saat pertandingan melawan Whole City ya Jadi buat pertandingan kali ini Ini Hesta aku masih keberdayaan jadi Kapten Karena Harry Maguire gak main terus Karena lebih senior aja dari si Cesfabrikas Jadi kurang lebih itu dia line up kita Dan ini keren juga baju Leeds United Jadi kita tinggal masuk ke pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Leeds United Dan jadi ini dia Proyek Stadium yang akan melaksongkan pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Leeds United Bagi yang belum tau Leeds United ini Mungkin ya pernah berjaya dulu di masanya bahkan Sampai sekarang masih bisa dibilang rival dengan beberapa tim besar dari IPL Kayak Chelsea dan juga MU bahkan Dan jadi ini dia kick off Sudah dimulai antara Chesterfield berhadapan melawan Leeds United Berardi Oh langsung dilanggar dari kita lihat oleh Cesfabrikas Dan mereka mendapatkan free kick yang akan diambil oleh Douglas Main nomor 3 mereka Sudah lakukan umpan Alyoski Oh Kebobolan cepat kita Lewat gol Alyoski Main nomor 10 mereka kita lihat Gol yang gak diduga-duga Tentangan keras dari Alyoski Mengujam gawang dari Dilan Park Ini dia kita lihat proses itu jadinya gol Hampir itu hampir dari luar kotak penalti Dan kebobolan kita baru Berjalan beberapa menit pertandingan Baru memasuki menit ke 7 kita lihat Mereka sebagian kepada Egi Masih Egi penjurut Morris 4-1-2 masuknya namun berhasil dibaca oleh Back dari Leeds United Anders Iniesta Ada Fabregas Masih Fabregas Kepada Egi Oh terlihat gak akal Egi mencoba ini Melewati Main dari Leeds United Dan jadi itu dia Halftime sementara kita Tertinggal 1-0 Lewat gol dari Alyoski Di menit ke 7 Gol cepat tadi Jadi kita tinggal masuk ke Babak kedua Sekarang kick off Babak kedua sudah dimulai Cesc Fabregas Crossing ke Jordan Morris Leroy Sané langsung melakukan shooting Berhasil ditepis oleh keeper mereka Tentangan Yang kurang baik dari Leroy Sané Karena menggunakan kaki Terlemahnya Dan corner kick akan diambil oleh Leroy Sané Sudah lakukan Langsung buang jauh Namun bola dapetkan oleh Rezaldi Masih Rezaldi Masih Rezaldi mencari Rekan Cesc Fabregas Egy Rezaldi Shooting Rezaldi Yes Satu sama Lewat gol dari Pemain Indonesia kita Dan Kalau gak salah ini Gol pertama Egy Sepanjang dia main Dari Cesterfield Terlihat gol yang Sangat baik dari Back shape kita ini Seperti menipu Bisa dibilang Sampai dua pemain Terjatuh untuk Memblok tentangannya Ternyata itu cuma Tentangan tipuan Dan tentangan terakhirnya Berhasil menjadi gol Dan satu sama skor sementara Di menit ke 52 Lewat gol yang berkelas tadi Dari Rezaldi Rezaldi Berikan umpan ke Egy Wow Baik sekali Egy Masih Egy Memain-mainkan bola Egy Lakukan crossing Jordan Morris Kena tiang Jordan Morris Yes 2-1 Berhasil comeback kita Lewat gol Yang sekarang dicetak oleh Top scorer kita Jordan Morris Bahkan top scorer Skybet Championship Sementara Pemain asal USA Amerika Serikat Berhasil Mencetak gol Lewat umpan Dari Egy Malvick Walaupun Percobaan pertamanya Berhasil ditepis oleh Keeper dari Leeds United Namun bola rebound Tak disiasiakan oleh Jordan Morris Hingga kita berhasil Membalikan kedudukan Sementara Semoga Hasil Penggulan ini Bertahan untuk Tim kita Harrison Phillips Langsung ke shooting Wow Safe Satu tangan Dari Dilan Parkin Berhasil menggagalkan Peluang dari Leeds United Dan ini ada Matraora yang Aku ganti Dengan Nishimura Ini dia Kita lihat Safe Satu tangan Dari Seorang Dilan Parkin Dan corner kick Akan diambil oleh Douglas Di menit ke 60 ini Sudah lakukan Corner kick Kita lihat Apa yang terjadi Oh 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 Dua sama Goal setak oleh Bamford Pemain nomor 9 Mereka pasti ini Striker lah ya Karena nomor 9 Nomor-nomor Striker Kita lihat Siapa itu tadi Yang Seharusnya menjaga Bamford Ini dia kita lihat Tayangan ulangnya Oh Itu Declan Rice Kenapa malah Di belakang Bamford Kesalahan dari Declan Rice Menjaga Bamford Yang Menjaga yang Kurang baik Phillips Serangan dari Leads United Ada Clips Langsung Shotting Lagi-lagi Loris Carius Berhasil Menyelamatkan Gawang Namun Berbahaya Kita lihat Karena terjadi Corner kick Lagi Semoga kita Berhasil Mengamankan Kebobolan Mengamankan Gawang dari Kebobolan Maksudnya dari Corner kick Yang kedua Dari Tim Leads United Dan ini dia Kita lihat Timotif Wasimensa Diganjar Kartu Kuning Kita lihat Ini dia Berbahaya Itu Dan corner kick Akan diambil oleh Douglas Lagi-lagi Ada Ethan Ampadu Berbahaya Apa yang terjadi Astaga Tadi di Lewat goal Dari Jordan Morris Kita yang berhasil Comeback Dan ini lagi-lagi Mereka yang Berhasil Unggul lagi Mantap Sini bertandingan Tapi gak bagus Buat kita Karena sekarang Kondisinya kita Tertinggal Lewat Goal ini Kita lihat Lagi-lagi Dari Corner kick Kosong banget Itu Astaga Siapa Tampak Gagal Menjaga Jadi 3-2 Sekarang kita Sementara Ketinggalan Di menit Ke-68 Kita bersenjatak Gol Fabregas Berikan pada Rezaldi Egi Masih Egi Shooting Egi Baik Tadi pencobaan Dari Egi Namun masih terlalu Masih Fabregas Langsung Suting Berhasil Diblok Simurah Andesiniesta Egi Belegri Masih Belegri Balik Badan Belegri Yes Tiga Sama Belegri Sayangnya Di PES Ini Gak bisa Ngambil Bola Selebrasinya Karena kita Harus butuh Kemenangan Oh Keeper mereka Kiko Kassila Ternyata Keeper Real Madrid Gak tau ya Sekarang Di Real Madrid Atau gak Yang pasti Dia pernah Main Buat Real Madrid Keeper Kedua Real Madrid Kiko Kassila Bahkan Dari Jamannya GKR Kassila Ada Di Madrid Dia rasanya Sudah ada Kiber ketiga Di bawah Diego Lopez Jadi Tiga sama Skor sementara Di menit Ke 89 Dan sekarang Memasuki Menit-menit Akhir Belegri Backhill Kepada Andesiniesta Leroy Sane Oh Bukan merupakan Sebuah pelanggaran Injury time Satu menit Kayaknya habis Dan Jadi itu dia Full time whistle Tiga sama Kita harus Puas berbagi Satu poin Walaupun kita berhasil Mencetak gol Di bawah kedua Semuanya Lewat gol dari Rezaldi Hehanusa Jordan Morris Dan juga Pelegri Harus puas Kita berbagi Poin Walaupun Bisa dilihat Ball posisi Kita berhasil Memenangkan Dengan Di angka 63% Dan Bamford Striker mereka Berhasil menjadi Man of the match Pada laga tadi Jadi Ini dia hasil-hasil Dari pertandingan lain Tandingan Koorin Masa menang 31 Sebel Menang 2-0 Dan Jadi ini dia Masih main Sementara Masih Unggul Jauh Kita dari Peringkat 2 Dan peringkat 3 Masih Cukup aman Bisa dibilang Son Ordoi Naik Overallnya Jadi 79 Dia Whole City AFC Musuh kita Selanjutnya Kita akan bermain Ke kandang mereka Dan untuk sementara Jordan Morris Menjadi top score Dengan 15 gol Disusur oleh Fletcher 9 gol Dan buat starting line up Dan Dia S-Fabrigas Lagi Sakit tuh Jadi Oke Dengan Biling-biling Terus 2 striker Kita Eh Dua back Kita Maksudnya Sakit Semua Ini Aduh Aum Mau Boleh lah Pakai Duet back Baru Bukan Duet Back Baru Sih Duet Duet Pertama Mereka Ini Musasio Dengan Siapa Nih Suet Sangat Baca Namanya Terus ada Matraor yang Gantiin Sama Nishimura Terus Ini Esta Kayaknya Masuk Ganti Heiki Tapi Posisinya Aku Turunin Jadi CM Jadi Pakai 3 CM 3 pemain Depan Dan 4 pemain Belakang Jadi Formasinya 433 Yang Kayak Biasa Dan Kapten Andresini Esta Lagi Lagi Andresini Esta Jadi Kapten Dan Buat Striker Aku mau Mainin Pak Alcacer Di Ujung Tombak Dan Ini Dia Markas Dari Hull City KCOM Stadium Loris Carius Sudah Ada Di Starting Lineup Kita Menggantikan Seorang Dilan Parkin Bisa Sio Ini Kalau Nggak Salah Ini Dia Loris Carius Rata Rata Nggak Yang Real Face Muka Pemain Dari Hull City Dan Sudah Dilakukan Kick Off Antara Hull City Berhadapan Melang Chesterfield Andresini Esta Baik Sekali Masini Esta Beri kepada Leor Sane Alcacer Leor Sane Lagi Oh Coba Melewati Tadi Biling Langsung Lakukan Shooting Biling Oh Oh Aku baru Lupa Biling Biling Punya Skill Tendangan Yang Mengerikan Hull Kita Demotivasi Main Sama Main Main Ked Bola Rezaldi Nasir Rezaldi Pada Niesta Alcacer Alcacer Ini Dia Debut Jadi Starting Lineup Bukan Debut Mainnya Debut Dia Untuk Pertama Kalinya Starting Lineup Dan Langsung Berhasil Cetak Gol Dua Koneksi Dari Mandan Pemain Barcelona Ini Berhasil Cetak Gol Pertama Kita Asis Dari Anders Iniesta Dan Gol Dari Paco Alcacer Pertama Kalinya Dia Jadi Pemain Starting Lineup Langsung Cetak Gol Kita Lihat Dengan Kaki Kirinya Gol Yang Berkelas Dari Paco Alcacer Memanfaatkan Umpan Dari Anders Iniesta Jadi Skor Sementara 1-0 Di Menit Ke 14 Nishimura Masih Nishimura Leroy Sane Leroy Sane Masih sedikit melebar Kita Lihat Percobaan yang baik Dari Nishimura Yang melakukan Crossing Kepada Leroy Sane Masih Nishimura Main-mainkan Bola Anders Nishimura Oh Kita Lihat Teknik Tendangan Dari Anders Nishimura Tadi Trivela Ini Kita Lihat Menggunakan Kaki Bagian Luar Wah Trick Yang Cuma Beberapa Main Yang Bisa Rezaldi Slokon Shooting Rezaldi Pelegri Alcacer Maksudnya Masih Alcacer Coba mengolongi Kita Lihat Jadi Itu Dia Halftime Dimana Kita Untuk Sementara Berhasil Memimpin Lebat Gol Tunggal Alcacer Di Menit Ke 14 Jadi Kita Masuk Ke Babak Kedua Jadi Dia Kick Off Babak Kedua Sudah Dimulai Dan Terjadi Pergantian Pemain Dari Kuku Hull City Leroy Sane Ya Skill Yang Biasa Dibetan Jokan Oleh Leroy Sane Kalian Ruben Optus Cheek Wow Optus Cheek Masih Mengasai Bola Melakukan Bagai Nyesta Maksudnya Bahaya Ben Jadi Wow Reflex Cepat Dari Lloris Karius Kita Lihat Peluang Dari Hull City Berhasil Ditepis Oleh Lloris Karius Hanya Sini Esta Masih Ini Esta Oh Baik Sekali Ini Esta Gol Ini Esta Gol Pertama Ini Esta Buat Chesterfield Bahkan Dicetak Dengan Cara Yang Fantastis Kita Lihat Dia Memang Kelas Lewati Berapa Pemain Itu Empat Dan Sebelum Cetak Gol Dia Sempat Sempat Ngolongin Pemain Dari Hull City Kita Lihat Dari Sudut Lain Gol Yang Cating Dari Ini Esta Kita Lihat Kolong Terus Dia Taruh Di Tiang Jauh Dan 2-0 Kita Berhasil Memimpin Sementara Lewat Gol Yang Berkelas Dari Pemain Berkelas Pako Pada Nishimura Baik Sekali Teruk Gol Pako Nishimura Placing Nishimura Sayang sekali kita lihat Umpan yang baik tadi dari Pako Alcacer Dia membuat pemain-pemain musuh gak sadar ada Nishimura Pako Baik sekali umpan dari Pako Ruben Loptus Cik Loptus Cik Yes 3-0 Mantep sih Pako Umpan-umpannya itu loh Ini dia kita lihat Dia kayak membuat Gerakan Supaya Pemain Full City itu fokus ke dia Sampai lupa dengan ada pemain lain yang berlari Kayak Umpannya Nishimura Tadi ini dia kita lihat Gol Dari Pako Alcacer Hasil kreasi Asis dari Pako Alcacer Gol dari Ruben Loptus Cik Maksudnya Alcacer Lagi-lagi kita lihat umpan true ball yang sangat cantik dari Pako Dari Rizane Kepada Pako Pako Aduh Baik sekali kita lihat permainan dari Chesterfield Mantep sih ini Pako Alcacer mainnya Dibandingkan laga debut dia Bowen Si Bowen Berbahaya Wow Langsung di intercept oleh Hatem Ben Arfa yang masuk menggantikan dari sini Esta Open of the stick Pada Pako Lagi-lagi True ball yang berkelas dari Pako Alcacer Ada Hudson Odoi Masih Hudson Odoi Hudson Odoi Apa yang terjadi Astaga Hudson Odoi Mencoba melewati keeper Namun keepernya tidak maju Temen Arfa Ada Hudson Odoi lagi-lagi Masih Hudson Odoi Lakukan shooting Oh shootingan keras dari Hudson Odoi Hasil di save tadi Walaupun sempat di tackle Di Simura Masih di Simura Lakukan umpan Alcacer Astaga Harusnya Bola bawah aja Tadi Di Simura Umpaknya terlalu deras Ben Arfa Alcacer Masih Alcacer Alcacer Astaga Kenapa ini Pako Alcacer Walaupun Ya Yang penting kita Berhasil meraih Tiga poin Gila Alcacer Harus Harusnya bisa cetak hat-trick loh dia Aduh Pako Pako Tapi itu dia Kita lihat berhasil Menguasai Penguasan bola 54% Dan full time Tiga kosong Kita berhasil meraih Tiga poin Hasil yang baik Sekuasnya buat anak asuh dari John Selatan Namun kita lihat Berhasil menjadi man of the match Walaupun dua peluang disiasiakan Dua peluang emas Karena Dia mainnya bagus banget Tadi umpan-umpannya Jadi Pako Alcacer Bisa sih Jadi Starting lineup Dan mungkin aku mulai Mungkin Kita main pakai Dua striker Tapi itu Membuat kita Jadi punya Pilihan Tiga aja Pemain tengahnya Terus Leroy Sane Di kanannya Antara ada Matraore Atau Nishimura Atau Puhiri Diturunin Jadi Sayap Pemain tengah sayap Bukan jadi LWF Tapi jadi Left midfield Itu sih Jadi Mungkin Ya Kalian bisa Comment Bagusnya kita Pakai dua striker Atau satu striker aja Mungkin udah cukup Karena aku melihat Gaya permainan dari Pako Alcacer Tadi baik Bagus banget Dan next match Kita akan berhadapan Melawan Asson Villa Laga yang Cukup berat pastinya Karena Asson Villa Juga Tim yang pastinya Juga udah merasakan Atmosphere Premier League Dan kita akan bermain Away lagi Di kandang mereka Terus Di dua laga selanjutnya Kita akan berhadapan Melawan Apa itu ya Aku lupa Walton Wanderers Terus Di tanggal empatnya Kita akan berhadapan Melawan Middlesbrough Oke oke Jadi Buat Cesarfield Master League Pest 2019 Kita sampai disini aja Dulu videonya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Dan See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya